Oke, sekarang kita akan masak sebetulnya ini kalau di daerah lain, itu disebutnya pecel. Di Jakarta itu ada namanya pecak. Nah, persamaannya adalah ini dua-duanya pedas dan mengadung peanuts. Jadi ini adalah bumbu atau sambal yang dikiram diatasnya atau dijadikan kecolan untuk proteinnya. Dan kita akan buat khas betawi pecak kurang. Let's start cooking now. Let's start cooking now. Okay, jadi kita akan pilih dulu guramenya. Kita ambil dari belakang kepala. Oke, lalu kita ambil dari sampingnya. Usahakan mengenai tulang. Jadi kita bisa rasakan mata pisau bersentuhan dengan tulang. Lalu kita bisa sobek bagian atasnya. Nah, ini kita ambil dari belakang kepala. Nah, ini kita ambil dari belakang kepala. Sama, ini dari belakang. Nah, ini kita ambil dari belakang kepala. Kita akan seasoning. Bisa juga. Berica. Oke, kemudian kita akan dressing with clove. Ini kita tambahkan sagu dan tepung terigu biar gemi bagus. Masing. Oke, kita akan di-fry. Kita sambil menunggu ikannya dimasak. Kita akan olah sekarang. Kita aluskan jahe. Singit. Sendiri. Kacang mede. Bawang putih. Bawang merah. Oke, lalu kita tambahkan cabai merah. Oke, lalu kita tambahkan cabai merah. Oke, jadi kalau kita mau bikin pecah ini, pedasnya itu terserah yang di rumah. Kalau mau lebih pedas, tambah cabai merah saja. Tapi intinya, kita harus terasa nanti dari kacang-kacangan, terus juga nanti kita tambahkan santan pada saat kita panaskan bumbunya. Oke. Yang penting tahan dan sabar saja mulutnya. Oke, nah ini kita tambahkan minyak. Oke, kita tumis. Yang favorit di Betawi adalah pecah kurame. Ini seperti pecel juga. Jadi, persamaannya pecah dan pecel adalah mengandung cabai dan kacang. Nah, kalau pecah kurame ini, dia ada kunyitnya, terus ada santannya, jadi itu kuning-kuningan. Dan bisa juga di atas ikan kurame yang digoreng kristi. Waktu kita makan itu, terasa perpaduan ikan dan pecahnya itu benar-benar khas. Karena kita disesium aroma dari kunyitnya, cabainya, terus ada kacang-kacangnya, itu gurus sekali. Oke, boleh tambahkan garam dan merica. Oke, kita tambahkan air. Nah, ikannya udah cukup. Soklas. Nah, ini juga kulitnya udah mulai kristi. Ini udah mulai kering. Oke, kita tambahkan santan. Aduk. Nah, ini udah cukup konsistensinya. Kita cobain. Oke, sekarang kita aplating ya. gitu ya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton